Pemirsa banjir rendam ratusan rumah di enam dusun di desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara, Selasa Pagi. Warga yang mencoba menerobos banjir nyaris terseret arus. Banjir deras merendam desa Seipiasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja, Asahan, Sumatera Utara, Selasa Pagi. Warga yang mencoba menerobos banjir nyaris terseret arus banjir. Beruntung warga lainnya berhasil menolong korban. Kepala desa Piasa Ulu, Imam mengatakan banjir merendam seluruh akses jalan desa yang membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan sekolah yang berada di lokasi terpaksa diliburkan termasuk layanan kantor desa terhenti karena terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai sedada hingga pinggang orang dewasa. Banjir merendam enam dusun desa Seipiasa Ulu dengan jumlah 500 kepala keluarga. Air naik di desa Piasa Ulu ini sejak tadi subuh sekitar jam 4, jam 4, jam 4, kurang lebihnya. Ini ada berapa dusun yang terdampak di desa Piasa Ulu? Kalau untuk dusun, desa Piasa Ulu itu ada 9, ini setelah kami hitung yang terdampak itu ada 6 dusun. Untuk kakak sendiri ada berapa? Kalau kakak sekitar 6 dusun, ini belum kami data pastinya, tapi kurang lebihnya sekitar hampir 500 kakak yang terdampak. Banjir diakibatkan luapan sungai Piasa Ulu yang tak mampu menampung debit air akibat curah hujan tinggi di hilir. Untuk mencegah banjir semakin tinggi, pihak BPPD dan dinas kesehatan turun ke lokasi hingga banjir surut. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ainews melaporkan.